Halo selamat pagi ketemu lagi dengan saya Yosi, kali ini saya mendapat sebuah pertanyaan bang bagaimana jika The Fist Offline? Sebenarnya jika status The Fist Offline sudah mendapatkan notifikasi dari aplikasi tersebut, notifikasi tersebut kurang lebih seperti ini. Bahwa The Fist itu Offline dan cara mengatasinya sudah diberitahu step-step yang perlu kita lakukan. Nah terkadang kita hanya malas untuk membaca karena notifikasi berbahasa Inggris. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti step-by-step yang diinstruksikan tersebut, kita sudah bisa mengatasi status The Fist Offline. Karena apa? Notifikasi tersebut ada 4 poin. Jika poin pertama kita mengalim kesulitan, kita masuk ke poin kedua, poin ketiga, dan poin keempat. Oke akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih seperti ini. The Fist Offline, perangkat luring. Satu, apakah kamera itu statusnya hidup? Nah kita pastikan bahwa kamera sudah dalam kondisi hidup, jangan sampai kondisi mati karena berarti statusnya akan offline jika kondisi kamera mati. Yang kedua, apakah router itu berfungsi normal? Selain memastikan kamera dalam posisi hidup, kita juga harus memastikan router itu berfungsi dengan normal, yang artinya router dapat memancarkan internet baik via wifi maupun lain. Pastikan internet tidak dalam kondisi gangguan. Yang ketiga, jika nama atau kata SAN di wifi diubah, harap atur ulang kamera dan konfigurasi ulang jaringan. Jika kamera sebelumnya sudah bisa berjalan dengan lancar, jangan pernah mengubah nama dan password wifi. Kenapa? Karena jika kita mengubah nama wifi dan password, maka mau tidak mau kita harus men-setting ulang kamera CCTV tersebut untuk menyesuaikan wifi yang baru. Poin yang terakhir adalah poin keempat, yaitu apakah kamera terlalu jauh dari router atau ada penghalang diantaranya. Nah, usahakan antara kamera dan router tidak terlalu jauh jika menggunakan wireless atau wifi. Hindari pemasangan yang mungkin banyak penghambat seperti tembok yang berlapis-lapis. Saya rasa solusinya cukup mudah sesuai dengan solusi yang diberikan aplikasi pada saat notifikasi muncul. Cukup sekian, terima kasih.